yo apa 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 selamat datang kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal reaction kembali yaitu adalah evolution of Grand Theft Auto ya kawan-kawan atau GTA ya dan disini gua nontonnya dari channelnya kusannya atau cusan ya secara kalian bacanya kayak gimana di sini dari seribu 997 tuh mampus nggak tuh lama banget ya gua aja dia belum lahir tuh Oke dan sampai 2018 ya kawan-kawan jangan lupa dulu di like langsung saja kita tonton ya seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seperti apa ya zaman dulu GTA waduh waduh gitu ya itu ngapain ya nembak-nemak Oh ini rusuh rusuh ya kawan-kawan bootcamp bonus waduh dia memakai tank nih mana gimana nih waduh ngancurin mobil-mobil ya gila waduh oke kameranya dari atas kayak gitu ya kawan-kawan dan kotanya juga lumayan ya lumayan kotanya nih gua pernah mainin yang kayak gini ya kawan-kawan cuman gua lupa maininnya di HP dulu kalau nggak salah di HP Nokia Symbian tuh waduh itu operasi sistemnya Symbian tuh di HP Nokia dulu ya kawan-kawan nih bisa di mainin nih bisa di HP cuman sekarang nggak tahu lagi dah gua juga lupa tuh downloadnya dimana ya kawan-kawan per pokoknya pernah nih gua dia kelihatannya cuman dari atas tuh ya kan cuman kepala sama bahunya doang yang kelihatan kan waduh ini tahun 99 kayak gini nih waduh 99 cuman kayaknya menurut gua cuman beda di warnanya ya grafiknya ya kawan-kawan lebih detail nih mungkin ya oke jadi seperti itulah Grand Death Auto 2 nya nih ya lebih detail menurut gua ya kawan-kawan so dari warnanya soalnya ini kita nggak tahu nih yang mana yang tinggi yang mana yang rendah nih ya Oh ngambil tank di atas ini loh kok ada di atas gedung ya itu di atas gedung apa-apa sih Oh nggak di atas gedung tuh kan salah lihat kan eh coba kita lihat lagi tuh nih di atas gedung terus turun nah kan nggak terlalu kelihatan gitu ya kawan-kawan Oke waduh masih terus ngerusuh saja dia rusuh kota kok dapet duit ya ngancurin mobil orang ya kan bukannya malah dikejar polisi tuh polisi juga ada dikejar dapat 100 100 100 300 gila kok ngancurin kota dapet duit ya ada dasar tuh nah 2001 GTA 3 nih udah mulai kayak gini nih perubahannya sangat drastis drastis banget ya kawan-kawan bisa langsung TPP kayak gini 2001 waduh gila banget nih dah awal-awal yang cerah banget dah kayak gitu nah jadi kayak eh kemajuannya sangat signifikan gitu ya kan waduh waduh gila nih udah bisa kayak gini nih ini udah hampir mirip sama GTA San Andreas ya kan tuh ngerusuh lagi keliling-keliling dikejar polisi sampai dikejar pesawat itu bintang berapa udah bintang 6 gila bintang 6 nih udah paling mentoknya sudah welcome back to fit nah 2002 GTA vis-fi city pice city nah kayak gitu ayolah ya bintangan masih sama ya sama GTA 3 tadi bintangnya bentuknya kayak gitu tuh itu bintangnya bintangnya serif kayak gitu ya pokoknya itu kayak lambang kepolisian disana gitu ya kawan-kawan kalau nggak salah ya terus itu dikejar kayak gitu ya kan seperti biasa sama aja sama di GTA menurut gua nih udah sama nih grafiknya sama GTA San Andreas ya jadi sekitar selanjutnya menurut gua nggak ada kemajuannya ya kawan-kawan kemajuan fitur-fitur lainnya aja ya tuh ada mapnya sebelah kiri mapnya kayak gitu ya tuh senjatanya warna-warni cuman aneh ya kalau senjatanya enggak real kayak gitu ya tuh senjatanya di pojok kanan itu warnanya kayak gitu tuh warna-warni coy nah ini dia senjatanya eh senjatanya 2004 lahirlah GTA San Andreas ya kan GTA yang kalian sangat cintai waduh nah bintangnya kayak gitu kan memang bintang dan bintang sampai enam juga ya sama cuman eh lebih bagus gitu ya dari warnanya ya menurut gua ya kawan-kawan daripada GTA feature CD tadi atau 5cd tadi nah dan terbit lagi 2005 Grand Theft Auto Liberty City Story Oke ini warnanya nih kayak mirip GTA 4 jadinya ya rada kuning gitu ya kawan-kawan kalaunya dari segi pengeditan beda gitu ya wartanya ya kawan-kawan daripada GTA San Andreas tadi lebih real menurut gua ya dan ini dia kejar-kejaran seperti biasa cuman kok lebih burik ya itu bintangnya kayak gitu gitu kan senjatanya kayak ini menurut gua kok kayak di HP gitu loh nah ini VCT lagi 2006 ya kok apa bedanya ya tadi nggak ada storiesnya mungkin ya nggak ada storynya dan ya ini lumayan ya lumayan ya cuman nggak terlalu beda jauh daripada GTA San Andreas menurut gua ya kawan-kawan kalau menurut kalian Bagaimana langsung saja komen di bawah ya Oke go inside nah ini ngerusuh mulu ya ini dia bikin kontennya ya ngerusuh 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 dan ngerusuh doang nih terus keliling terus masuk rumah bisa juga ya masuk rumah ada di dalamnya juga nggak terlalu detail juga ya ada kursi ada meja doang dan di tengahnya kosong gitu kan nah ini dia 2008 GTA 4 telah terbit cuman GTA 4 ini menurut gua kayak buram kayak gitu loh ya kok nggak enak gitu loh dilihatnya kenapa jadi dibikin buram kayak gini ya gua juga bingung ya kawan-kawan koknya eh kayak masa-masa ini kayak cuacanya tuh panas enggak eh panas enggak nggak panas enggak juga gitu kan ini padahal cerah harusnya mataharinya kan malah nggak cerah kayak gitu loh gimana ya gue juga nggak bisa jelasin ya ya jadinya aduh ada-ada saja kayak gini ya tuh waduh cuman ini udah hampir mirip kayak GTA 5 ya oke dan The Lost and Damage oh ada lagi ya GTA ini gua nggak tahu nih The Lost and Damage siapa karakter utamanya ini ya botak ini ya siapa nih kok gua nggak tahu ya kawan-kawan pertama ini loh gua tahu loh ini masih grafiknya sama ya sama GTA 4 ya warnanya lebih ke kuning coklat kayak gitu loh ya kalau di fotografi sih hangat kayak gitu ya menampilkan hangat kayak gitu loh pokoknya kalau nya biru kan dingin kayak gitu kan kalau ini kuning jadi kayak kesannya panas gitu loh gersang kayak gitu Oke ini 2009 ya kawan-kawan 10 tahun yang lalu ya Nah ini dia apalagi Chinatown war Chinatown war aduh ini kok dari atas lagi ya Oh ini kode sederhananya nih mungkin PS1 ya kawan-kawan PS1 atau PS2 nggak tahu juga ya kok kameranya dari atas lagi gitu ya WD kayak gini ya lebih asik kayak gini sih ringan jadinya coy nah ini dia Grand Theft Auto The Ballad NG Tony Oh nggak tahu juga nih gua nih GTA apa ya 2009 kok cuman eh warnanya sudah mulai bagus nih ya warnanya sudah mulai bagus mirip GTA 5 udah nih udah mulai detail detail banget nih nah gerakannya again juga udah mirip GTA 5 cuman kayaknya tanahnya aja nih tanah tanahnya mungkin kayak emang kayak gitu ya tuh nembaknya kan udah mulai kayak GTA 5 ya kawan-kawan cuman kalau besar lah GTA 5 2013 dah nah kan 2013 ini dah realistik banget tanahnya aja kayak waduh detail banget coba kalian lihat asfalnya ya kan ada goresan-goresan hitamnya kayak gitu kan mantap banget GTA 5 the best dah nanti kita lihat GTA 6 bagaimana GTA 6 katanya satu atau dua tahun lagi udah rilis ya gila cuman eh nggak tahu lagi kapan pastinya ya gua juga nggak tahu nanti saja kita nantikan ya kawan-kawan Oke GTA 5 waduh emang the best GTA 5 nih udah hari real banget kayak gitu loh menurut gua ya menurut kalian kayak gimana nih ngerusung rusuk cuman sampai bintang 5 aja ya di GTA 5 ini ya sampai bintang 5 saja tuh si eh dari apinya ledakan apinya juga kayak gitu ya ini apa nih Oh udah selesai ya mentoknya di GTA 5 berapa tahun ya ke 2013 sampai 2019 itu enam tahun ya berarti kalau tahun depan rilis GTA 6 berarti 7 tahun ya baru update lagi ke GTA 6-nya ya kawan-kawan Oke kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini jangan lupa di like ya Nia masih ada game-game lainnya lagi dari 1982 sampai 2019 gila horror game video Oh memang horror game banyak banget ya kawan-kawan kalau ini apalagi net for speed games dari 1994 tuh mah lebih dulu ya net for speed ya kawan-kawan lebih dulu daripada GTA ya Oke nanti kita bakal lanjut lagi banding-bandingin kayak gini ya kawan-kawan zaman dulu sama zaman sekarang Oke kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini terima kasih pada kalian semuanya sampai jumpa di video selanjutnya salam kima